Cerdas Berinovasi Membangun Rangsa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Karawang masih menunggu hasil laboratorium terkait warna air sungai Citarum yang kita pekat dan menebarkan bawah menyengat. Selain itu banyak ikan yang mati. Sementara warga bandaran sungai tersebut merasa enggan mengandung ikan-ikan tersebut karena takut keracunan. Salah satunya adalah jangkung. Warga sekitar mengeluhkan dengan aroma tidak sedap keluar dari sungai sejak menghitam yang kurang lebih sepekan yang lalu. Seminggu ini keluar air kayak gini. Sebelumnya pernah hitam gak? Bersih. Bersih. Iya waktu dipegang masih liwangi. Setelah hitam ini, ini bapak mau gak untuk santai-santai disini, mau gak setelah hitam kayak gini? Enggak. Kenapa pak? Ya bau namanya ini airnya. Oh gitu. Bapak ada harapan gak pak? Harapannya pak? Ya harapannya supaya bersih lagi. Terkait itu, Sekretaris Tinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Usmalia Dewi, mengatakan, Citarum menghitam menyikan tahunan menjelang musuh kemarau akibat tebit air yang menyusun. Mungkin beberapa hari ini terlihat dari atas ya pak ya, dari atas ataupun dari jembatan sungai Citarum itu kelihatan menghitam. Kali ini sebenarnya sudah menjadi tren tahunan ya pak ya, karena menjelang musim kemarau dan depin air Citarum itu menyusun, kecil. Sehingga dasar Citarum yang sudah menghitam itu akan terlihat seperti sungai itu hitam. Sebenarnya kemarin juga kita sudah mengambil sampel air sungai, didapatin tidak seperti itu hitamnya ya pak ya. Mungkin ini sudah bisa dilihat di HP saya. Ini kemarin kita ada di lab, sudah ambil sampel. Dan sampel ini akan diuji kualitasnya seperti apa. Insya Allah 5 kali lagi akan keluar. Sebenarnya di sana juga kita sudah menempatkan alat namanya telemetri ya pak ya, alat ukur otomatis. Memang dari hasil pembacaan alat itu, sungai Citarum itu termasuknya masih tercemat dengan seperti itu. Maka untuk memastikan apakah itu ada buangan langsung yang menyebabkan air sungai itu menghitam atau memang dari dasarnya, kita ambil sampel untuk dilakukan penelitian. Upaya yang dilakukan oleh DLHK tetap ya pak ya, walaupun dalam kondisi PPKM kita tidak menghentikan kegiatan patroli sungai. Kita punya sebenarnya patroli sungai itu yang mengawasi sungai Citarum ini selama 24 jam. Sebenarnya kita ada satu grup patroli itu ada tiga sip yang mengecek masing-masing outfall perusahaan-perusahaan. Jangan sampai dalam kondisi PPKM ini mereka menganggap kita hanya tidak bekerja, jadi mengubah kita mungkin di luar waktu mutu seperti itu. Tapi sementara informasi dari tim patroli kami, semua outfall-outfall dari industri yang beroperasi itu masih romang. Sebenarnya fenomena menghitamnya Citarum ini hampir setiap tahun terjadi, pak ya. Karena memang pendapatan di sungai Citarum itu sudah sangat banyak. Ini memungkinkan kasusnya sama enggak sama tahun kemarin ini? Hampir sama, pak. Hampir setiap tahun terjadi kejadian pada saat depin air sungai Citarum ini kecil, memasuki mesin pengarau, biasanya sungai Citarum akan kelihatan menghentak. Kalau memang nanti ditemukan, indikasi sumber pencemarannya ini dari kegiatan industri atau patrik, ya pasti diberikan tanggungan. Berupa apa? Sanksi itu ada sanksi teguran terpulis, paksaan pemerintah, penghentian kegiatan. Ia juga mengatakan kemarin pihak DLHK sudah mengambil sampel air sungai Citarum untuk diisi kualitasnya di laboratorium. DLHK juga sudah menempatkan alat yang namanya telementari atau alat tukur otomatis, dan memang dari hasil pemasalahan itu sungai Citarum termasuk sungai tercemarinan. Adapun, jika hasil lab di milikon DLHK ditemukan buangan lima dari industri, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi yang cukup berat. Dari Karawang, Jawa Barat, media seru, Nidia Suryana, dan Muhammad Suryadi melaporkan. Cerdas berinovasi membangun bangsa